Juru parkir liar yang berada di sebuah minimarket di jalan Letjen Supraptok, Mayara, Jakarta Pusat, tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Satpol PP. Di hadapan petugas, dirinya mengaku menyetorkan uang hasil parkir kepada ketua RT setempat sebesar Rp50.000 per hari. Keduanya, baik Jukir liar dan ketua RT setempat, kemudian langsung diamankan petugas ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu pemirsa, penyisiran kembali dilanjutkan ke kawasan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Di lokasi ini petugas mengamankan seorang security yang merangkap menjadi juru parkir liar. Total ada sebanyak 12 juru parkir liar yang diminta untuk membuat pernyataan di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wilayah Jakarta Pusat, wilayah kita. Kemudian juga sekaligus tadi kita juga melakukan penerimaan parkir-parkir liar yang di atas trotoar. Ini semua minimarket Bang ya? Ya, semua minimarket. Ini di wilayah mana aja Bang? Di Cumpaka Putih, Kemayoran, Menteng hari ini. Untuk hasil razia, kali ini ada berapa banyak juru parkir liar yang berhasil di kitab dan perkendaraan? Untuk hari ini kita dapat 12 juru parkir, kemudian untuk motor yang parkir sembarangan tadi di 17 motor yang ditanggung.